Selamat pagi, khususnya mahasiswa saya Prode Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Lampeteria di Surakarta khususnya lagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah penyiaran Hari ini adalah pertemuan kedua untuk mata kuliah penyiaran Materi yang saya akan sampaikan ada dua hal yang pertama latar belakang dan pengertian penyiaran yang kedua fungsi penyiaran Latar belakang penyiaran yang pertama Di Indonesia ini penyiaran diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran Di dalam Undang-Undang itu lengkap mulai dari pengertian, fungsi, sampai bagaimana media penyiaran itu harus melakukan tugasnya Kenapa harus ada Undang-Undang penyiaran itu? Yang pertama, di dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa Menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi itu adalah hak asasi manusia Jadi pemerintah memandang kita memperoleh informasi ini adalah hak dan kita menyampaikan pendapat itu hak Kenapa harus ada Undang-Undang lagi? Karena dalam Undang-Undang itu mengatur bagaimana kita menyampaikan pendapat Yang kedua, bagaimana kita memperoleh informasi Itu menjadi latar belakang mengapa Undang-Undang penyiaran itu dibuat oleh pemerintah Kemudian, saya bacakan pengertian siaran terlebih dahulu Dalam Undang-Undang ini, pasal 1 itu terdapat pengertian Yang dimaksud siaran adalah, saya bacakan Pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar Atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak Yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran Jadi siaran adalah suatu pesan yang disampaikan audio, visual maupun audio-visual Cara mudahnya adalah, kalau audio berarti perangkat siarannya adalah radio Kemudian, kalau visual itu adalah poster dan lain sebagainya Kalau audio-visual seperti televisi dan lain sebagainya Kemudian, apa itu penyiaran? Dalam Undang-Undang juga sudah diterangkan Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar Dan atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa Dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya Untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran Cara mudahnya adalah, penyiaran itu adalah pemancar luasan Baik dari radio maupun dari televisi Medianya adalah radio dan televisi yang dapat diterima oleh masyarakat sebuah Masalah frekuensi Dalam Undang-Undang ini juga disebutkan bahwa frekuensi itu adalah kekayaan alam Jadi frekuensi oleh negara dianggap sebagai kekayaan alam Nah, frekuensi itu milik siapa? Frekuensi seperti tanah, air, udara, dan lain sebagainya ini kekayaan alam Kemudian termasuk frekuensi Frekuensi itu adalah milik publik Sama seperti tanah, air, udara, dan sebagainya itu kekayaan alam yang dimiliki sebesar-besarnya untuk masyarakat Begitu juga frekuensi Termasuk frekuensi yang digunakan oleh televisi maupun digunakan radio itu adalah milik publik Sehingga penggunaannya harus sebesar-besarnya untuk kepentingan publik Karena frekuensi itu adalah milik publik Maka penyelenggara lembaga siaran itu harus melaksanakan kaedah-kaedah yang ini diatur dalam Undang-Undang juga Saya lanjutkan masalah pengertian dulu Penyiaran radio Penyiaran radio adalah media komunikasi masa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka Berupa program yang teratur dan berkesinambungan Sudah jelas penyiaran radio Pakai radio, audio yang dikirim dan yang dilangkap Penyiaran televisi adalah media komunikasi masa Media komunikasi masa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum Baik terbuka maupun tertutup berupa program yang teratur dan berkesinambungan Ada dua, radio dan televisi media penyiaran Oke Kemudian lembaga penyiaran itu Maksudnya televisi dan radio itu Itu ada dua jenis Lembaga penyiaran publik Dan lembaga penyiaran swasta Ini berdasarkan pengelolaannya Lembaga penyiaran publik misalnya RRI itu milik negara Kemudian TVRI juga milik negara Lembaga penyiaran publik yang mengelola negara yang menjalankan negara Kemudian lembaga penyiaran swasta itu adalah dikelola oleh swasta orang-orang maupun lembaga Misalnya Orang-orang Seseorang mempunyai modal kemudian dia berbisnis mendirikan radio dan dikelola sendiri dengan modalnya itu Kemudian diputar uangnya kemudian bisa mempunyai stasiun radio Itu dikelola oleh pribadi Kemudian dikelola oleh lembaga misalnya Lembaga keagamaan Ada masjid, lembaga pengajian misalnya Kemudian gereja ada Misalnya saja kalau di Solo El Sadai Seperti itu kemudian El Sinta Kemudian lembaga-lembaga yang gereja yang memiliki radio juga Kalau Lembaga pengajian misalnya Alhidayah Seperti itu adalah stasiun radio yang dikelola oleh lembaga Pengajian Kalau dikelola oleh pribadi atau perusahaan Banyak sekali radio-radio swasta Radio, SAS dan lain sebagainya itu Dikelola oleh pribadi atau perusahaan Seperti itu Kemudian fungsi penyiaran Fungsi media penyiaran itu dalam undang-undang juga diatur Fungsinya hanya ada empat Yang pertama sebagai sumber informasi Yang kedua pendidikan atau edukasi Yang ketiga hiburan Yang keempat kontrol sosial Sehingga orang mendirikan radio Orang mendirikan televisi Itu harus ada empat fungsi ini Apa saja tadi Sebagai hiburan Sebagai informasi Sebagai kontrol sosial Dan sebagai edukasi atau pendidikan Jika tidak ada satu dari empat ini Atau empat-empatnya tidak ada Maka lembaga penyiaran itu Itu melanggar hukum Kenapa melanggar hukum? Karena pemerintah tadi kembali ke atas Karena penyiaran di Indonesia itu diatur Oleh undang-undang nomor 32 tahun 2002 Karena mereka semua Lembaga penyiaran itu Baik televisi maupun radio Itu menggunakan frekuensi yang dimiliki oleh publik Sehingga Jika frekuensi milik publik ini digunakan sewenang-wenang Menurut keinginan pemilik Media penyiaran tersebut Maka itu melanggar undang-undang Misalnya Ada televisi yang Hanya Gencar Menjalankan fungsi hiburan Tanpa ada Pemberian informasi, edukasi Maupun kontrol sosialnya Itu pasti akan ditegur Atau hanya Menjalankan Pendidikan Atau hanya Menjalankan Sebagai Media informasi Atau Kontrol sosial Harus ada Keseimbangan diantara Empat itu Selanjutnya Kita akan Membahas tentang Fenomena yang terjadi Di media penyiaran saat ini Banyak yang menyayangkan media penyiaran kita Misalnya kita ambil contoh televisi Itu sudah dikuasai pemuda Sehingga siaran-siarannya adalah Mengikut pemodal Termasuk Untuk kepentingan Pemodal Hal itu sah Selama fungsi penyiaran ini Masih Dimasukkan dalam Program-programnya Misalnya TVA Misalnya Metro TV Dimiliki oleh Pengusaha dengan Parpol Misalnya Surya Paloh Kemudian TV1 Dimiliki oleh Haburizal Pagri Sebagian sahabnya Maksudnya Metro TV TV1 Kepemilikannya Kemudian TV-TV yang lain Juga pasti Kepemilikan Yang mempunyai modal Jika itu Dimanfaatkan untuk Kepentingan politik Dan lain sebagainya Itu menyalahi aturan Tapi Mereka menyisipkan Kedalam Empat fungsi media Tersebut Misalnya media informasi Mereka Membuat berita Tapi beritanya Isinya adalah Pemilik modal itu sendiri Mereka mengambil Sisi bias Dari Empat fungsi media Tersebut Misalnya Hiburan Di sebuah acara Ada Program Misalnya Damdut atau musik Kemudian Dihadirkan tokoh Partai tersebut Sehingga Ketika Didesak kok Sebagai Sarana Politis Oh tidak Mereka pasti menjawab Oh tidak Ini adalah fungsi hiburan Karena Hanya Dambutan Atau musik yang lain Kemudian hanya Topah politik itu Kampil sebagai Bintang tamu Misalnya seperti itu Bias seperti ini Kerap terjadi Baik di radio Maupun di televisi Sehingga Media penyiaran kita Dianggap tidak sehat Tetapi Dalam penyiaran Itu juga ada fungsi Kontrolnya Misalnya Komisi penyiaran Indonesia KPI Itu yang bertugas Untuk mengontrol Semuanya Bagaimana Dan apa KPI itu Nanti akan dibahas Selanjutnya Mahasiswa Yang Saya Sayang Ini tadi Materi Yang saya Sampaikan untuk hari ini Sekitar Sepuluh Menit Ya Saya akan Mengambil Intisari Yang pertama Menyampaikan Pendapat Dan memperoleh informasi Adalah hak Asasi manusia Sehingga kita Berhak Menyampaikan pendapat Kita berhak Memperoleh Informasi Tapi Keduanya Diatur dalam undang-undang Undang-undang Penyiaran Kemudian yang kedua Frekuensi itu milik publik Sehingga Siapa saja itu Berhak Memanfaatkan frekuensi Kemudian fungsi penyiaran Fungsi penyiaran ada empat Media informasi Pendidikan Hiburan Dan kontrol sosial Demikian Saya kira materi Yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi